Perbaikan terhadap lokasi arah putar balik bagi pengendara di jalan raya ini perlu segera dilakukan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan pesatnya perkembangan kota banjir baru. Selain itu, perbaikan rambu-rambu lainnya juga diperlukan guna menekan angka laka yang pada tahun 2019 ini terus mengalami peningkatan. Kabit LLAG, Dinas Perhubungan Kota Banjir Baru, Zaini mengakui dua hal ini. Memang perlu dilaksanakan agar ke depan keselamatan berlalu lintas bisa terjaga. Ada hal-hal yang perlu kita, origin kita laksanakan. Pertama, kita ada perbaikan yutun-yutun yang tidak sesuai lagi. Ciring dengan perkembangan kota banjir baru semakin padat, tentunya armada-armada atau mobil-mobil sudah banyak. Jadi ada perlu pembaharuan tentang yutun, tentang rambu-rambu lintas yang perlu diperbaharui. Sementara itu, Kanit Lik Biasa, Satlantas Polres Banjir Baru, Ibtu Tajudin, mengatakan angka kecelakaan lalu lintas di Banjir Baru memang mengalami peningkatan. Untuk tahun 2019, jumlah keselamatan lalu lintas tahun ini agak meningkat. Maka dari itu, kami dari polong lalu lintas mengharapkan adanya kerjasama ini untuk mengurangi angka kecelakaan ini. Dengan memenuhi segala permasalahan lalu lintas, misalnya masalah jalan, rambu-rambu, kemudian lagi juga masalah yutun dan sebagainya yang berhubungan dengan lalu lintas. Untuk memperlancar perbaikan-perbaikan dimaksud, bisok Banjir Baru akan bersinergi dengan sejumlah dinas terkait dengan membentuk forum lalu lintas tektora. Bersama kepolisian, dinas PUPR, serta Satpah PP Kota Banjir Baru. Dari Kota Banjir Baru, Hans Kimberlan Yukatku, Banuantv.com melaporkan.